Halo teman-teman, selamat siang dan apa kabar? Jumpa kembali dengan saya, Saprianta Surbakti di vlog ini. Dan saya senang sekali bisa berjumpa lagi dengan kalian. Dan pada hari ini, saya lagi berada di sebuah ladang jagung. Ini dia ladangnya. Seperti yang bisa kalian lihat, tanaman jagungnya begitu subur sekali. Dan ya, ini sangat indah. Saya sengaja datang ke sini mengajak kalian ke ladang ini karena saya ingin mengajak kalian untuk belajar bahasa Inggris. Dan kali ini saya tidak sendirian, tetapi saya ditemani oleh dua anjing saya. Ini dia, ini namanya Kucit. Sedangkan yang hitam itu namanya Blackie. Pastinya belajar di alam terbuka itu lebih menyenangkan dibandingkan di dalam ruangan ya. Karena di sini, udaranya begitu sejuk, disertai dengan hembusan angin yang mendayu-dayu. Dan hari ini, tema yang akan kita bahas adalah tentang perbedaan antara last dan ago. Ini adalah dua kata yang seringkali digunakan di dalam simple past tense. Di mana last dan ago itu memiliki arti yang sama, yaitu artinya lalu ataupun yang lalu. Biasanya kedua kata ini digunakan dalam simple past tense, yaitu menunjukkan suatu perbuatan atau peristiwa yang sudah terjadi di waktu yang lewat atau yang lampa. Sekalipun memiliki arti yang sama, tetapi bukan berarti sesuka hati kita menggunakannya. Kenapa? Karena kedua kata ini memiliki perbedaan. Seperti apa perbedaannya? Mari kita lihat. Jadi ini adalah materi yang akan kita bahas pada siang hari ini di gubuk ini, di ladang ini, yaitu last dan ago. Kedua kata ini memiliki arti yang sama, yaitu yang lalu, tetapi memiliki perbedaan. Contoh daripada last, ada empat saya buat di situ. Yang pertama adalah last Monday, yang artinya Senin lalu. Last week, yang artinya minggu lalu. Last month, artinya bulan lalu. Last year, yang artinya tahun lalu. Dan sekarang mari kita melihat contoh daripada ago. Di situ juga ada empat. Yang pertama, one day ago, yang artinya satu hari yang lalu. Contoh kedua, three days ago. Tiga hari yang lalu. Di situ kata day ditambah s. Kenapa? Karena harinya lebih dari satu, yaitu tiga hari. Contoh yang ketiga, two weeks ago. Dua minggu yang lalu. Yang keempat, four years ago. Yang artinya empat tahun yang lalu. Jadi setelah melihat daripada contoh masing-masing last dan ago ini, apakah kalian sudah bisa membedakannya? Di mana letak perbedaannya? Jadi saya seringkali melihat siswa mereka bingung dalam penggunaan antara last ataupun ago. Ketika mereka membuat sebuah kalimat, mereka sering bertanya kepada saya, Sir, ini lalunya pakai last atau ago. Jadi ini adalah sesuatu yang membingungkan bagi kebanyakan siswa yang pernah saya jumpai. Oke, sekarang mari kita melihat perbedaannya. Sebetulnya mudah sekali untuk melihat perbedaan daripada kedua kata tersebut. Perbedaan yang pertama, last biasanya diletakkan di depan. Kalau ago, dia diletakkan di belakang. Itu adalah perbedaan yang pertama. Tetapi perbedaan yang paling mendasar sekali adalah, yaitu last tidak memakai bilangan, tidak memakai angka. Contohnya last Monday, last week, disitu tidak ada bilangan ataupun angka disebutkan. Lain halnya dengan ago. Kalau ago, biasanya memakai bilangan atau angka. Contohnya, one day ago. Maka bilangannya adalah satu. Satu hari yang lalu. Three days ago. Tiga hari yang lalu. Berarti bilangannya adalah angka tiga. Contoh nomor empat, four years ago. Empat tahun yang lalu. Maka bilangannya adalah empat. Jadi, perbedaan yang paling penting adalah, last tidak memakai bilangan atau angka. Sementara ago, memakai bilangan atau angka. Jadi, ini adalah perbedaan antara last dan ago dalam kalimat simple past ten. Nah, sekarang mari kita melihat contohnya. Yang pertama, yaitu Jumat yang lalu. Menurut kalian, apakah disini memakai last atau ago? Kalau kalian mengatakan memakai last, maka kalian betul. Kenapa? Karena di dalam kalimat ini tidak ada bilangan yang disebutkan. Maka kita memakai last. Menjadi, last Friday. Seperti itu ya, last Friday. Sekarang mari kita melihat contoh yang kedua. Sekarang mari kita melihat contoh yang kedua, yaitu lima abad yang lalu. Menurut kalian, apakah ini memakai last atau ago? Nah, kita memakai ago ya. Kenapa? Karena di dalam contoh nomor dua, ada bilangan yang disebutkan. Atau ada angka yang disebutkan, yaitu angka lima. Lima. Maka menjadi, five centuries ago. Sekarang mari kita melihat dua soal yang ada di papan tulis. Soal yang pertama, yaitu saya tidak hadir kamis yang lalu. Nah, disini apakah yang lalunya memakai kata last atau ago? Apakah kalian bisa menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris? Maka kita buat menjadi, I was absent last Thursday. Ya, jadi kita menggunakan kata last. Kenapa? Karena pada soal nomor satu, tidak ada bilangan yang disebutkan. Maka menjadi, I was absent last Thursday. Tidak hadir bahasa Inggrisnya, absent. Dan soal nomor dua, yaitu mereka datang ke rumahku tiga tahun yang lalu. Apakah kalian sudah tahu kata apa yang digunakan? Apakah last atau ago? Maka kita gunakan kata ago. Kenapa? Karena ada bilangan yang disebutkan, yaitu tiga ya. Tiga tahun yang lalu. Maka bahasa Inggrisnya menjadi, They came to my house three days ago. Ya, disini came-nya kita buat dalam bentuk kata kerja kedua ya. Karena ini adalah simple past ten. Baiklah, teman-teman. Saya rasa itu saja pelajaran kita hari ini. Begitu singkat sekali, yaitu tentang perbedaan antara last dan ago. Ya, seperti yang kita ketahui tadi, last dia tidak menggunakan bilangan. Sementara ago, dia menggunakan bilangan. Semoga dengan video yang singkat ini boleh bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa like dan jangan lupa juga subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jadi kalian bisa melihat video-video saya yang berikutnya. Dan ya, tetaplah semangat belajar bahasa Inggris. Ingatlah bahwasannya bahasa Inggris itu tidak sulit. Inggris itu tidak sulit. Tapi Inggris itu sangat, sangat, sangat mudah. Dan ya, sampai jumpa lagi. Selamat pagi dan selamat menikmati bahasa Inggris. Sampai jumpa lagi dan tchau.